Wow, kali lagi di Ado Show, mantap. Oke, silahkan pas ya. Itu lagu siapa pas ya, lagu lu ya? Lagunya ungu. Oh lagu ungu ya, itu duet ya kalau nggak salah ya? Sama Andin. Iya kan? Manta, kita kembali ke awal ini. Silahkan duduk mas. Bro, udah tua. Eh, udah tua lupa sih. Udah, udah tua gitu loh. Aduh, sakit beneran. Aduh, Om Andre ini loh. Sini Om, sini Om. Iya, iya, Aurel nggak bilangin sih Aurel tadi. Nggak, aku tadi juga ngeliatin Om Andre. Ya nggak usah di situ, jaga jarak. Sakit banget ini. Coba, tolong jelaskan sama saya arti dan fungsi Pancasila. Dapet nggak? Dapet nggak? Dapet nggak? Nggak dapet nggak? Nggak, udah. Tadi dapet dong. Tunggu. Yang lagi, sekali lagi. Nggak dapet, nggak dapet, nggak dapet. Lain kali orang kalau duduk kasih tau dong. Ayo kita ngobrol-ngobrol lagi. Silahkan, silahkan, silahkan. Wah, Tuh. Bener-bener. Aurel bantu Aurel, bantu Aurel. Bantu Aurel, bantu Aurel. Yang buruk Aurel. Dilapin, dilapin. Sambil berdiri ya? Sambil berdiri ya? Sambil berdiri. Dikasar dikit, Aurel. Nah, Aurel sambil berdiri. Aurel sambil berdiri. Aurel sambil berdiri. Oke. Ong, kato Aurel. Kato Aurel. Kato Aurel. Kato Aurel. Kato Aurel. Ya kan? Ini wali kota cari begini nih. Apa? Aurel, Aurel kan dulu tuh suka dibully, Dety Zen. Karena katanya sih, apa, body shaming gitu. Dari dulu tuh kan aku dulu sempet gendut, terus kekurus. Nah itu tuh bener-bener ngebully. Wah banyak banget, bener-bener kayak, setiap aku posting foto pasti di, wah dibully lah. Malah dibilang tua lah segala macem. Nah malah sekarang yang paling lucunya, dulu aku dibilang tua, giliran aku kayak gini. Malah dibilang, kok Aurel kayak anak-anak sih. Jadi serba salah, jadi pokoknya selalu apapun yang aku lakuin tuh selalu dicari salah. Kan ada istilah maha benar netizen dengan segala komennya. Oh gitu ya. Jadi serba salah kita, kita hidup di jaman ketika kita berbuat salah kita abis-abis dibully. Iya. Tapi ketika kita berbuat baik malah dibilang tumben. Iya sih. Nah maka pakailah prinsip, kedua tangan yang kita punya gunakanlah dengan cara menutup telinga. Menutup telinga. Tidak mungkin kita bisa menutup jutaan orang yang komen di kita. Tapi gunakanlah kedua tangan kita untuk menutup telinga kita. Lebih bijak begitu ya. Iya cuaikin aja. Cuaikin aja. Kita akan mengundang penyanyi muda, pendatang baru. Untuk menamaikan bintang tamu kita malam hari ini di Ada Show. Inilah dia, Duo Ganteng. Lu udah tanya? Tanya tanya? Ada Onci dan ada Enda. Ini adalah mereka personilnya Ungu juga. Iya. Yang sudah berapa lama gak ketemu ya? Kalau konser sih kita udah lama gak main? 6 bulan. 6 bulan. Kalau ketemu juga udah lama ya? Baru kemarin minjem gitu. Oh iya. Udah itu gak usah diomong. Biasa. Biasa. Anak muda kan? Anak muda biasa. Iya iya iya. Awalnya tau kan personil-personilnya Ungu? Tau dong. Tau kan? Aku kalo karaokean tuh nyanyiin lagunya. Aku ingin engkau selalu. Hadir dan temani aku. Suka loh lagunya Ungu. Di setiap langkah. Melihat diriku. Kau tercipta untukku. Buat Atta. Sepanjang hidupku. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Enda dan juga Onci. Silahkan duduk yuk. Kita ngobrol-ngobrol. Awas. Awas. Gak usah jatuh lagi. Awas ya om. Gak usah jatuh lagi. Gak usah jatuh lagi. Gak usah jatuh lagi. Aku pegangin om. Aku disini. Oh aku disini. Biar mereka reunian dulu. Oke oke. 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 Gak usah jatuh lagi. Wah bau juga nya. Gak dapet harus ulang. Itu harus ulang. Gak dapet sekali lagi. Oh sekali lagi. Sakit ya. Ini Ungu bro. Aduh. Tadi bener gak? Si Onci ini orang yang pertama kali ngajak lu. Nge-band. Iya. Gue tuh nge-band pertama aja sama Onci. Sambil duduk lah. Oh iya iya. Kamerah pasang banget ya. Pasangnya yang jatuh ya. Gue udah benernya ya. Duduk yang bener. Iya. Ungu itu yang bikin pertama kali siapa? Ungu itu udah ada dari tahun 96. Oke. Personelnya belum lu? Yang tersisa tinggal maki. Yang 96 ya. Yang format 96 tuh tinggal maki. Oh. Gue gabung seinget gue 99 ya. 99. Enda? Enda di tahun yang sama juga cuma beda bulan aja. Beda bulan. Di tahun 99 juga? Onci? Onci 2003. Oh 2003. Kita akan main games ya. Nah kita akan main games. Sudah ada Onci, Enda dan juga Pasha. Kita akan tantang mereka. Aurel juga. Kita akan main games siapa paling? Pertanyaan pertama ya Om. Siapa yang paling gede honornya? Satu, dua, tiga. Harus bareng. Kompak. Kompak nih. Kompak. Kompak nih. Kompak. Ini kompak nih. He? Enggak sama bro. Oh apa nih? Ungu. Kalo ungu sama. Kalo di ungu sama. Kalo solo. Hah? Pertanyaannya ini kalo buat ungu sama. Sama. Bangi rata. Kalo diri sendiri jumlah saldo di rekening. Iya. Iya. Karena rajin nabung bro. Karena rajin nabung. Oke. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya harus kompak ya Om. Siapa yang paling jahil? Gue udah ngaku. Gue udah ngaku. Biasanya kalo jahil tuh ngapain emangnya? Dia tuh senengnya. Cubi-cubi itu pantat. Oh kan pesan deh tadi gini-gini terus. Pantat lalu. Oke lanjut. Oke. Di antara bertiga siapa yang paling baperan? Paling gampang. Gampang-gampang. Nah. Oh semua deh nih kayaknya. Kalo duanya. Ya udah kita tunjuk bertiga lah. Onci. Eh tergantung lah kalo gitu. Onci tuh. Gantung suasana. Nah lu cerita kalo Onci gimana? Baperan dia gimana? Kalo di atas panggung. Kalo Onci tuh. Dia kan perfeksionis. Dia gak pernah salah. Selama aku ngeband sama dia tuh hampir berapa tahun. Dari 2003. Dia tuh hampir gak pernah salah di panggung. Mau lagu kayak gimana juga dia salah sempurna. Nah kalo kita yang salah. Nah itu dia baper tuh. Marah-marah pasti turun panggung. Katanya pernah emang Onci sama Enda ini pernah diem-diem-an. Sampai dua hari. Pernah sih diem-diem-an itu gara-garanya. HPnya Mas Enda tuh sempat hilang dulu. Oke. Di area Lampung ya. Iya di Lampung. Ada rame orang dateng ke kamar tuh. Terus HPnya dia tiba-tiba hilang. Ngamuk dia. Banting-banting segalanya segala macem. Pas aku masuk kamar. He? Tempat tidur tuh yang hancur. Tempat tidurnya dia rapi. Kok punya saya yang dihancurin tuh? Jadi saya diem-in dua hari. Itu Anci tuh. Ya itulah tadi pertanyaan-pertanyaan. Sebetulan umum. Yeay. Kita akan kembali lagi nanti. Tapi sekarang ini kita lihat penampilan dari Aurel Hermansyah Kepastia. Tengah. Tengah. Tengah.